Oke teman-teman dan belum menonton video dari saya silahkan kalian klik tombol like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Yusdi Pratama di Pratama TV Oke guys pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara mentransfer uang ke seluruh dunia secara gratis Walaupun banknya beda dari BRI ke BCA, dari BCA ke BRI, dari BNI ke bank negari dan lain sebagainya Sangat gratis tanpa biaya admin Caranya sangat gampang sekali, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya Alangkah baiknya teman-teman semua klik dulu tombol like, share dan subscribe Oke terima kasih Langsung saja ke video tutorialnya Pertama-tama teman-teman semua harus memiliki aplikasi yang bernama OPPO ini Silahkan nanti download di link deskripsi video di bawah ini Download secara gratis Lihat saja di deskripsi di bawah Ada linknya itu, silahkan download secara gratis Setelah teman-teman mendownload aplikasi OPPO ini Lalu install Ikuti langkah-langkahnya Isi data-datanya Update Foto KTP, foto selfie, segala macam Isi lengkap-lengkap Masukkan PIN, password, kode OTP dan lain sebagainya Setelah terisi lengkap Maka aplikasi kita buka Pertama-tama kalau kita berhasil Mendaftarkan data diri kita di aplikasi OPPO ini Tentunya kita sudah masukkan security kodenya Setelah itu kita masukkan Ingat kode kita masing-masing Kalau kita perlupa silahkan catat Di tempat yang aman Masukkan PINnya masing-masing PIN itu terdiri dari 6 digit Kalau sudah kita buka Setelah kita masukkan PIN Maka menu home-nya atau beranda awalnya Seperti ini Inilah tampilannya dari aplikasi OPPO tersebut Aplikasi OPPO ini Mempunyai menu sangat lengkap Kita juga bisa bayar PLN, pulsa, paket data Sampai Adseldansi, yuran lingkungan, tipe kabel, PJS dan lain sebagainya Jadi sangat banyak sekali Fitur-fitur di aplikasi OPPO ini Berbelanja Yang lain pun juga bisa berbagi Demi masa depan anak Indonesia Banyak Fitur-fitur yang ada di aplikasi OPPO ini Tapi di video kali ini Kita hanya belajar tata cara Mentransfer uang Menggunakan aplikasi ini Mentransfer uang ke beda bank Walaupun bank kita Bank BCA, bank mandiri Kita mau transfer ke BRI Gratis biasanya dipotong PIA admin Ada yang Rp6.500, Rp6.000, Rp10.000 dan lain sebagainya Kalau pakai aplikasi ini Gratis Bisa dibuatnya gratis Caranya Klik saja menu transfer ini Tapi untuk menikmati fitur transfer ini Teman-teman semua harus Meng-upgrade Aplikasi OVO Teman-teman semua menjadi Aplikasi OVO Primer Meng-upgradenya ini Juga gratis Tidak berbayar Cukup Disuruhnya kita Meng-update data diri saja Foto pakai selfie Foto KTP Ya ikut saja Apa yang diperintahkannya Jadi kalau kita sudah menjadi Akun Primer Kita bebas Bisa Menggunakan OVO Transfer ini Kita mau transfer Ke rekening bank Transfer antara OVO juga bisa Scan juga bisa Kita di video tutorial ini Menggunakan rekening bank Kita pilih banknya Kita mau transfer ke bank BNI Sariah BNI Sariah ini Kita bisa transfer ke semua bank Bank Jepang Tokio, Mitsubishi Segala macam Bisa Tapi kita mau transfer ke bank BNI Sariah Kita pilih BNI Sariah Kita masukkan Nomor kening BNI Sariah Yang kita tujuh Kita masukkan Sebelas Tujuh empat Besannya Transfer Dari OVO Ini sebenarnya Boleh kosong Boleh diisi Terserah Kita coba saja Mentransfer 20 ribu Dia minimal transfer 10 ribu Jadi Minimalnya 10 ribu Maksimalnya Bebas Terserah Kita coba transfer 20 ribu Ke rekening ini BNI Sariah Besannya Transfer Dari OVO Kita klik Transfer Ini Penerimanya Saudara RDNS Putra Sumber dana OVO Cash Besannya Transfer Dari OVO Nominal 20 ribu Biaya Transaksi Gratis Biasanya Kita Transfer Dari Kbedar Bank Itu Kena biaya Kita charge Kena admin 6500 Ini gratis Nol Biayanya Kita klik Transfer Berhasil Dari Yusuf Di Pratama Ke RDNS Berhasil Jadi Sangat Gampang Sekali Begitulah Tata caranya Jadi Bagi teman-teman Semua Terutama Bagi Para Boss Yang akan Menggaji Para karyawannya Ini sangat Bermanfaat Sekali Aplikasi Ini Bisa Meng Transfer Gaji Ke Karyawannya Yang Punya Banknya Beda-beda Bisa Memanfaatkan Aplikasi Ini Jadi Kalau kita Transfer Gratis Cukup Diisi Ulang Saja Saldo Dari OVO Ini Cara Top Up Saldo OVO Ini Juga Ada Di Channel Ini Silahkan Cari Saja Cara Top Up Saldo OVO Di Channel Pertama TV Afosial Caranya Sangat Gampang Sekali Cukup Klik Top Up Lalu Kita Juga Bisa Melalui Kartu Debit ATN Trade Banking Merchant OVO Bot Dan Bisa Juga Banyak Banknya Kita Untuk Top Sampai Berisanya Pun Juga Bisa Bangan Lain Pun Juga Bisa Jadi Silahkan Memanfaatkan Aplikasi Ini Sebenarnya Aplikasi Yang Transfer Ini Banyak Ada Dana Aplikasi Dana Namanya Juga Bisa Tapi Dana Itu Pakai Limit Ini Tidak Ada Limit Bebas Terserah Ada Aplikasi Flip Flip Itu Saya Sudah Lama Menggunakan Namun Aplikasinya Terbatas Jam Operasionalnya Pun Terbatas Sampai Jam 6 Sore Sampai Jam Satu Kalau Hari Sabtu Dan Pakai Antri Segala Macam Ini Tidak Ada Antrinya Langsung Masuk Sukses Tidak Ada Antri Antri Langsung Masuk Sangat Gampang Jadi Teman Teman Semua Silahkan Manfaatkan Aplikasi Ini Semaksimal Mungkin Sebaik Mungkin Dan Dijaga Kerahasiaan Pinnya Masing-masing Ini Sama Juga Dengan ATM Jadi Kalau Kita Tidak Hati-hati Dengan Pin Kita Bisa-bisa Selalu Di Overcase Kita Ini Dicuri Orang Jadi Memanfaatkan Simpan Baik-baik Pinnya Hati-hati Jaga Kerahasiaan Dari Pin Aplikasi Ini Jadi Berkelah Video Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Tidak Ada Ruginya Teman-teman Semua Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Agar Teman-teman Semua Bisa Langsung Tahu Video Video Terbaru Yang Di Upload Di Channel Pratama TV Oficial Ini Dan Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Yang Lain Agar Yang Lain Terbantu Dengan Adanya Video Tutorial Ini Karena Saya Rasa Video Ini Sangatlah Bermanfaat Untuk Yang Suka Berbisnis Mentransfer Transfer Apalagi Belanja Online Segala Macam Bermanfaat Sekali Aplikasi Ini Oke Terima kasih Banyak Maaf Kalau Saya Salah-salah Dalam Menerangkan Kalau Kurang Jelas Atau Suara Saya Kurang Bagus Segala Macam Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih